Intro Laksanaan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tingkat kecematan pituri AC dilaksanakan di Desa Belawai Kegiatan Semarak Hut RI ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju tingkat kecematan pituri AC Kabupaten Sidrap sangat disambut antusias masyarakat di tiga desa yang letaknya di ujung timur Kabupaten Sidrap Rombongan dari desa kelurahan di kecematan pituri AC pun sudah berada di lokasi Meski dihadapkan dengan tantangan yang ada, namun semangat kebersamaan dan jalinan silaturahmi menguatkan pekat untuk memeriahkan perayaan Hut RI ke-79 di Desa Belawai Rangkaian Semarak Hut RI ke-79 tingkat kecematan pituri AC memasuki pembukaan malam kesenian Hut RI ke-79 yang digelar di lapangan Baco Maridi Desa Belawai pada 11 Agustus 2024 Malam kesenian dalam rangka Hut RI ke-79 tingkat kecematan pituri AC dibuka oleh Bupati Sidrap melalui camat pituri AC Andi Mukti Ali Turut hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Desa dan Lura Sekecematan Pituri AC Korwil Dignas Kecematan Pituri AC, Dr. Andes Jamaludin Kapolsek Pituri AC, Ibda Jufri Kepala UPT Sekecematan Pituri AC Babinsa, Babinkam Tipmas, Toko Masyarakat, serta undangan lainnya Koordinator malam kesenian Rusti SPD MPD yang juga merupakan Kepala UPT SD Negeri 2 Belawai menyampaikan berbagai lomba dilaksanakan dalam kegiatan tersebut diantaranya nyanyi solo, puisi, pantomin, tari kreasi, fashion show, salawat, osong, dan lomba tahan tawa di mana kegiatan ini diikuti mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA sederajat, instansi, hingga masyarakat umum Camat Pituri AC Andi Mukti Ali dalam sambutannya mengatakan malam kesenian tingkat kecematan Pituri AC ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT RI ke-79 tingkat kecematan Pituri AC Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk senantiasa memopuk rasa kebersamaan dan menjadi media silaturahmi bagi seluruh lapisan masyarakat kecematan Pituri AC, sekaligus menunjukkan semangat juang Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana serta seluruh pihak yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan baik tenaga maupun fikiran sehingga kegiatan ini dapat berlangsung Hadirnya panggung kesenian ini diharapkan dapat menghadirkan tontonan terkhusus warga tiga desa yakni Desa Belawai, Desa Buntu Buangin, dan Desa Dengen-Dengen Bukan sekedar memburu juara, tetapi bagaimana bisa membina persatuan dan kekompakan serta memberi kesempatan anak-anak kita menampilkan minat bakat mereka untuk dapat lebih berprestasi ke depan serta pentasen ini memeriahkan hari kemerdekaan merupakan wadah menyalurkan potensi generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air Terlihat kegiatan ini juga menjadi berkah untuk masyarakat setempat dalam peningkatan ekonomi melalui UMKM yang ada Dari Desa Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan